muter-muter ke berbagai toko cari lampu kamar halo teman-teman mi hauman halo teman-teman selamat siang dan selamat istirahat kebetulan ini jam istirahat tapi kali ini aku mau otw dulu seperti biasa otw kali ini aku sama si merah gara-gara sebotol minuman eh salah kok sebotol minuman gara-gara lampu kamarku petut alias mati jadi aku otw siang-siang buat cari lampunya takutnya nanti malam aku tidurnya gelap-gelapan aku paling gak bisa tidur gelap-gelapan aku pergi juga ini udah izin nenek karena nenek juga udah tau kalau lampu kamar aku petut alias mati jadi nenek nyuruh aku buat beli kali ini aku mau beli lampunya di toko serba ada maksudnya serba ada tuh semuanya ada tokonya itu bener-bener lemuannya lengkap dari makanan, perapotan, dan lain-lain disini si merah aku ajak nguacir karena bener-bener puan nah sini sekitar jam 12 siang kalau gak salah aku waktu otwnya jangan dibayangin ya ini ghostnya bener-bener ngos-ngosan dan keringet kan karena bener-bener cuacanya mendukung banget puan ase pol stop lampu merah berhenti dulu oh ya kali ini tuh aku mau beli lampu yang merah kayak gini yang bentuknya juga kayak gini gak tau ada apa enggak dulu sih pernah beli waktu lampunya juga mati tapi gak ada nah kali ini mau nyoba lagi nyari di toko yang sama nah ini bentar lagi aku sampai nah ini toko yang ada palang merahnya ini stop agak dierem sepeda aja karena udah mau nyampe nah ini kita langsung aja masuk dan langsung aja kita parkir dulu si merah tenang-tenang si merah gak bakal hilang di parkiran nah ini langsung aja kita parkir dulu dan langsung aja kita otw masuk ke dalam buat cari lampunya ayo-ayo siapa yang mau ikut dorong nah ini tokonya disambut dengan barang-barang banyak makanan perabotan pokoknya lo wengkep disini apa aja ada aku lempeng-lempeng aja karena tujuanku buat cari lampu gak mau nengok kanan-kiri takutnya hilap karena gak bawa duit langsung aja aku menuju ke displayan lampu-lampu nah kali ini aku nyari tuh bener-bener gak ada yang adanya cuman ukuran besar aduh gimana nih ini tuh bener-bener sama tapi besar banget jadi gak bisa dibasang di ukuran lampu kamar aku disini juga aku sempat nanya sama petugas tokonya lampu udah sama ukuran kayak gini ada gak tapi kata dia bilangnya udah gak ada ukurannya udah lama gak keluar habisnya aku sempat-sempatin buat nyosokin lagi tapi bener-bener gak sama karena ini terlalu besar banget karena di toko ini gak ada aku langsung aja lanjut buat otw ke toko selanjutnya ini tapi aku keliling-liling lihat-lihat dulu sambil lirik-lirik tapi ah ya sudah aku gak mau beli apa-apa karena aku bener-bener gak bawa uang bawa si uang cuman buat bayar lampunya nanti nah ini langsung aja aku keluar buat otw ke toko berikutnya langsung aja kita ambil si merah takut si merah lupa dibawa nah toko selanjutnya ini gak jauh juga dari toko ini jadi cuman ya sekitar ada 50 meter gak usah pakai lama langsung aja kita menuju ke lokasi nah ini tiba-tiba kita udah sampai di depan toko berikutnya sebelumnya aku belum pernah ke toko ini kayaknya ini toko baru baru buka gitu nah langsung aja aku pakai dulu si merahnya untuk kali ini aku gak mau nyari-nyari keliling ke tokonya langsung aja aku nanya ke kasirnya bang ada gak bang lampu kayak gini bang eh gak taunya abang juga bilang ini lampu merek udah lama banget gak keluar ya karena abangnya bilang gitu langsung aja gak pakai lama aku otw keluar nah ini lanjut buat otw pulang sebelumnya tadi aku udah ke toko yang ketiga keempat tapi gak ada juga karena 4 toko gak ada semua jadi langsung aja aku otw pulang ya nanti malam gelap-gelapan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku next video kita sambung lagi bye-bye bye-bye